Malam pertama bulan Ramadhan menjadi malam yang ditunggu-tunggu bagi umat muslim. Tidak terkecuali bagi warga terdampak gempa di dusun Kerajan, Desa Majang Tengah, Kecamatan Dampit, Kebupaten Malang. Warga tetap menyambut bulan Ramadhan dengan penuh syukur. Senin malam warga berdatangan ke Musola Al-Muttakin yang terletak di jalan Supiani. Di tengah reruntuhan puing gempa depan Musola, warga tetap kusyuk mengikuti tradisi menggengan atau syukuran menyambut Ramadhan pasca sholat maghrib. Yang kemudian dilanjutkan dengan ibadah sholat terawih. Tamir Musola Ali Ma'asun menyebut bencana alam yang baru saja melanda menjadi pengingat bagi seluruh umat muslim. Namun bulan Ramadhan akan tetap disambut dengan penuh sukacita karena menjadi bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam. Kalau keterkaitan untuk pelaksanaan sholat terawih atau ibadah di bulan Ramadhan, insya Allah masyarakat sudah antusias karena kita pun selaku warga umat muslim yang ada di Duku Wahra. Ini secara mayoritas memang umat muslim sehingga dalam pelaksanaan ibadah di malam bulan Ramadhan atau kita sebut dengan sholat tarawih ini tetap antusias karena dampak daripada gempa yang melanda khususnya di desa Majang Tengah khususnya ini perduguan warak, ini insya Allah tidak begitu berpengaruh kepada kegiatan keagamaan. Ali menambahkan di wilayah Majang Tengah sendiri ada 4 musola dan 1 masjid. 2 musola dan 1 masjid masih kokoh sehingga warga beralih menggunakan 3 tempat ibadah tersebut selama bulan Ramadhan. Konstruksi bangunan pun telah dipastikan aman karena telah diperiksa oleh petugas. Pihak musola pun sudah menambahkan tenda tambahan. Tim Liputan Kompas TV Mawang, Jawa Timur